Welcome to Bang Odan kita guys bukan hoak bukan sihir sekarang Bang Odan akan mencoba untuk membuahkan semua jenis tanaman guys apa itu bahannya guys untuk merangsang pembuahan ini dia PCL paklobutrazol ya guys ya 100 gram ini saya beli 100 gram kemarin guys ya harganya itu 300.000 guys ini paklobutrazol bubuk ya guys ya murni guys ya 95% sampai 99% jadi ini tidak larut kedalam air ya guys ya jadi untuk menggunakannya kita harus melarutkan kedalam air guys jadi rata-rata kebutuhan tanaman itu untuk paklobutrazol kalau untuk dibuahkan itu kitaran itu 1000 sampai 5000 ppm ya guys ya kalau untuk yang pakai sistem kucur akar tapi kalau kita untuk sistem injeksi atau sistem suntik atau dibor batang itu itu cukup 10 sampai 50 ppm ya guys ya oke guys lanjut pertama-tama bahannya harus disiapkan guys ya untuk melarutkan paklobutrazol atau ini bisa diterapkan paklobutrazol Giberalin terus sitokinin ya guys ya intinya yang kalau dilihat di keterangan unsur itu yang polar ya guys ya satu golongan polar jadi untuk melarutkan polar itu guys kita itu membutuhkan seperti alkohol eseton etanol n aoh kalau diserah itu soda api guys kalau bahasa biasanya serati kalau disini saya menggunakan ini ya guys ya eseton ya guys saya menggunakan eseton biasa dipakai untuk melarutkan cat atau untuk menghilangkan cat di kuku guys ini pakai eseton terus kita siapkan timbangan gram ya guys ya sendok guys sekarang saya jelaskan ya guys ya jadi kita siapkan air sekarang saya akan melarutkan untuk mendapatkan 10.000 ppm ya guys ya jadi ini saya akan kasih tahu hitungannya ya guys ya eh 1 gram itu guys ya 1 gram per liter itu sama dengan 1000 ppm 10.000 ppm dan 1 gram per 100 mili itu dikalikan 10.000 ppm jadi karena kita ini pakai air ya guys ya jadi kita akan kita larutkan ke dalam air 100 mili ya guys ya misalkan kalau mau buat yang satu liter berarti satu gram paklobutrazol untuk satu liter air itu sama dengan 1000 ppm guys ya jadi kalau satu gram paklobutrazol dibuat 100 mili air mililiter 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 sama dengan 10.000 ppm jadi kita akan membuat 10.000 ppm ya guys ya jadi yang kita pakai yang ini dan untuk pengenceran nanti saya akan ajarkan lagi oke guys pertama-tama kita timbang dulu ya guys ya kita timbang paklobutrazolnya karena ini saya akan larutkan satu gram ya guys ya satu gram saya buka dulu saya buka dulu guys oke sekarang sudah terbuka ya guys ya kita siapkan timbangan dan gelas kaca atau intinya terbuat dari kaca ya guys ya jangan yang terbuat dari plastik guys jadi kita taruh disini ya kita hidupkan guys nah itu nol-nol ya guys ya misalkan sudah hidup ya misalkan sudah hidup sudah hidup seperti ini kalau kita taruh ini gelas kan itu terukur 127 gram ya guys ya jadi dipencet threadnya guys dipencet thread jadi dia jadi nol guys habis itu kita masukkan paklobutrazol karena kita akan membuat satu gram kita akan membuat seribu 10.000 ppm ya guys ya jadi kita timbang satu gram nampak guys itu 0,6 ya guys memang sudah satu gram ya guys ya satu gram ya guys ya nampak guys mungkin kurang nampak ya guys ya tapi intinya satu gram segini guys ya setelah kita masukkan satu gram guys lalu kita pencet thread lagi guys ya ini kan satu gram jadi dia kembali nol guys jadi dia kembali nol guys setelah itu baru kita masukkan acetone guys ya atau alkohol atau yang NaOH dan bahan perlarut lainnya guys ya untuk yang polar ya guys cukup 2 gram saja guys ya sendok tadi aduh 2 gram bisa 2 gram 3 gram ini kita tutup kembali guys ya lalu kita aduk guys ya lalu kita aduk guys sampai benar-benar ya guys ya benar-benar larut kalau dirasa kurang larut guys bisa ditambah lagi ya nah ini mulai tidak ada ya guys ya mulai habis yang tadi berpasir-pasir guys ya tinggal segini masih ya kita lakukan sedikit lama ya guys ya ini dingin ya guys ya eh eh seton ini dingin ya oke guys ya sudah larut semua ya guys ya sudah larut semua lalu kita tambahkan air seratus mili ya guys ya seratus mili ya saya ditambahkan air guys jadi kita tambahkan air seratus mili seratus mili ya seratus mili itu sama dengan seratus gram ya seratus mili itu sama dengan seratus gram ya ya kita aduk guys sampai larut kalau mau dikasih warna guys kalau untuk membedakannya dengan yang lain silahkan dikasih warna mau warna merah warna biru warna hijau terserah ya guys ya kasih warna makanan saja nah jika dia ada berbuntal begini ya guys ya itu bisa dipanaskan guys agar dia larut ke dalam air jadi karena ini ingin disimpan jadi tak perlu lah oke guys setelah itu silahkan masukkan ke botol dan sekarang saya akan jelaskan guys ya jadi ini didapatkan sepuluh ribu ppm guys ya jadi karena kita akan membuahkan contoh membuahkan durian ya guys ya ini pekelubutrazole ini ya guys ya termasuk hormon tanaman pengambat tumbuh ya guys ya agar mengambat pertumbuhan tanaman berubah dari fase vegetatif menjadi fase generatif ya guys ya jadi disini akan saya jelaskan guys saya zoom dulu guys ya jadi ini kita dapatkan ya guys ya seratus mili seratus mili untuk sepuluh ribu ppm guys ya pakulutrazole misalkan untuk sistem kocor ya guys ya jadi kalau untuk sistem kocor itu seribu ppm guys jadi untuk membuat seribu ppm dari sepuluh ribu ppm guys itu ada rumusnya guys ya saya ajarkan rumusnya begini guys jadi rumus pengenceran guys ya rumus pengenceran anak kimia pasti tahu itu m1 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 dikali b1 sama dengan m2 dikali b2 m2 dikali b2 m2 dikali b2 ini m1 ini konsentrasi gizatnya guys jadi ini yang jelas ya sudah saya hitungkan guys ya sudah saya hitungkan saya zoom dulu guys nah ini kan kita dapatkan tadi kan sepuluh ribu ppm guys ya sepuluh ribu ppm jadi ini untuk mendapatkan seribu ppm ya ini konsentrasi utama konsentrasi larutan induk sepuluh ribu jadi yang akan kita cari itu berapa dari larutan induk jika dicampur dengan satu liter air air dan ini yang akan kita dapatkan ya guys ya sepuluh seribu ppm jadi rumusnya begini guys nah ini dapat berarti eh kita ambil seratus mili larutan induk dicampur ke dalam satu liter air itu dapatnya seribu ppm guys ya nah dan untuk rumus satunya guys ini kita akan mendapatkan sepuluh ppm guys kalau ini untuk sistem bor ya guys ya atau sistem injeksi kalau ini tadi yang diatas ini untuk sistem kocor akar nah ini rumusnya sama guys ya ini rumus pengenceran guys ya anak kimia pasti tau guys nah gitu ya guys ya dan untuk penerapannya besok ya guys ya kita akan terapkan ke pohon durian mangga jambu dan lain-lain ini untuk semua tenaman guys ya oke guys sekian dulu dari bangodan kita guys wassalam maaf ya guys tulisan saya agak kurang bagus ya oke guys sekian dari bangodan kita terima kasih terima kasih oke ya 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 Terima kasih.